Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, komen Dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman Kekristenan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Puji nama Tuhan, saudara gue yang berkati Dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi Kita akan bersama-sama menyimak Serta menyaksikan suatu diskusi Atau depan yang sangat menarik Dimana kali ini Seorang apologet Kristen Dia sangat cerdas Dia bertanya kepada Ustadz Suma Mengenai kitabnya sendiri Dan disini kita akan melihat Bagaimana Ustadz Suma Kelabakan untuk menjawab Pertanyaan yang simpel Dari seorang apologet Kristen ini Maka dari itu Tanpa berlama-lama Mari langsung saja kita simak Diskusi atau debatnya Saya harap Kita juga bisa menonton Diskusi ini dari awal hingga pada akhirnya Supaya kita tidak salah mengerti Bahkan kita juga bisa dicerdaskan Dan ini bisa menjadi bahan pembelajaran Untuk kita semua Bagaimana kita harus bisa Mempertanggungjawabkan iman kita Kepada orang lain Yang terus mempertanyakan iman kita Selama menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Dan yang mampu Kemudian merobohkan Al-Qur'an Demikian Jadi kau bilang Al-Qur'an membutuhi jad Ya Oh itu Al-Qur'an mucijad Ya sekarang ini Muhammad itu Termasuk kategori mucijad Ya Orang bisa baca Agak bisa nulis Tiba-tiba bisa Membuat Al-Qur'an Itu kan mucijad itu Bukan hanya sekedar itu Mari kita lihat Apa yang diterangkan Mari kita lihat Mari kita buktikan satu data Mari kita buktikan satu data Al-Qur'an 1400 tahun silam Menerangkan begini Dengarkan saya Supaya Anda bisa memahami Walakadik atap nafiz subur Dengar-dengar 1400 Al-Qur'an itu sudah ada sebelum Adam Walakadik atap nafiz subur Mimba Adi Zikr Annal Arda Yadiduha Arisuma Yadiduha Ibadiyya sholihin 1400 tahun silam Al-Qur'an Disampaikan oleh Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang dikatakan Dan sungguh telah kami tulis Di dalam masmur Bahwa bumi ini akan diwarisi Oleh hamba-hambaku yang soleh Dari mana Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini tahu Kalau di dalam masmur Ada tulisan ini Bahwa bumi ini akan diwarisi Oleh hamba-hambaku yang soleh Dari mana beliau tahu Kalau ini bukan mujizat Waraka kan punya kitabnya Kapain dia mesti Mesti bingung Ini orang yang begini Beliau memang Hujudnya gini Oke Coba Coba kamu tunjukkan Kepada saya bukti Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sebelum Menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim Itu terlebih dahulu Belajar tentang masmur Kepada seorang yang bernama Waraka Tunjukkan kepada saya Saya berhenti jadi apologet Kalau anda bisa buktikan Ya jelas Di pusilat 41 ayat 3 Itu kesudah dikelaskan Saatnya Baca 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 coba Baca Coba baca Musilat ayat berapa Musilat 41 ayat 1 Hamim Terus Tau gak Arti Hamim Kenapa Saya gak tahu Karena hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu Hamim itu bersumber dari Alkitab Dari kitab sebelumnya Kemudian Apa itu Kalau anda mengatakan Dari kitab sebelumnya Itu dimana Tertulis Hamim di kitab sebelumnya Hamim itu artinya Bersumber dari kitab sebelumnya Yang kau Dari mana anda bisa tahu Dari mana Coba Coba huruf H itu Huruf H itu Dengan tanda kasrah Fatah Dengan mim dan fatah Tapah kasrah Itu dari mana Anda sampaikan bahwa Itu artinya adalah kitab sebelumnya Coba Dudukkan perkara Sesuai dengan kaida bahasa Nabi Jadi saya Saya kenabi Jelaskan Jelaskan kepada saya Jelaskan kepada saya Nabi Saya bukan Nabi Anda nabi kan Anda nabi kan Oke Sebagaimana Nabi Bisa kemudian menjelaskan Ini berdasarkan Disiplin ilmu Nahu Silahkan Ya Nggak ada disiplin ilmu Di sini Kalau Tuhan Sudah memberikan Kepada saya Dengan penjelaskan Saya memotong Memangkan Semangat Seperti ini Mending Gatih Gatih Dalam bahasa Arab Untuk kaum yang mengetahuinya Itu sudah ada Di ayat 3 Ya Jelas itu Menyampaikan firman itu Dan semuanya Akan menuliskan Hal yang sama Tidak ada perbedaan Antara satu Sama yang lain Tapi buktinya Antara Markus Lukas Matius Mereka memuliki Narasi-narasi Masing-masing terhadap Apa yang mereka tuliskan Lalu kapan Yesus Berbicara kepada mereka Tidak pernah Dengan demikian Tertolak Makanya mereka mati Secara mengenaskan Semuanya Karena mereka Jangankan menerima Dari Tuhan Pencipta Dan bumi Menerima dari Yesus Pun tidak Demikian Ya oke Jadi saya tinggalkan Sekali lagi ya Kawan-kawan Bahwa memang Tidak ada satupun Apa namanya Kriteria Nabi Di dalam Bible itu Terpenuhi pada Muhammad Walaupun tadi Suma dan Awal Menjelaskan panjang lebar Tentang dalil-dalil Dalam Bible Tapi satupun Dalilnya tidak terpenuhi Oleh Muhammad Dan bagaimana Saya menindukan Ulangan 18 Ayat 20 Tentang Nabi Palsu itu Bang Suma Perlu ketahui Itu bahasa Indonesia Biasanya jelas sekali loh ya Seorang Kalau kita berbicara Tentang seorang Maka itu berbicara Tentang orang yang tunggal Satu orang gitu loh Bukan banyak Sedangkan Tadi Bang Suma itu Menjelaskan Para Rasul Paulus Lukas dan sebagainya Itu jamak orangnya itu loh Yang mana sih Kalau mereka mati Semuanya secara tagis Kecuali Yohanes Menulis kitab Mulit Yesus Itu tidak ada Kulirasinya Dengan ulangan 18 Karena disitu dikatakan Tunggal Orang yang tunggal Nah Di dalam nubuatan pertama Itu ada seorang Nabi yang datang Setelah Nabi itu datang Barulah Nabi Kedua ini datang Dia mengucapkan Firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan Dan yang Membawa nama ilah lain Ingat ya Dia membawa nama Tuhan lain Ini tidak tergina Tapi oleh murid-murid Yesus Paulus itu tidak pernah Ngaku sebagai Nabi Dalam kitab-kitab Kisah para Rasul Orang yang menyangka Bahwa mereka Nabi Orang-orang yang tidak tahu Siapa itu Paulus Siapa itu murid-murid Yesus Kemudian mereka Bahkan menganggap Sebagai apa? Sebagai Dewa Bukan cuma sebagai Nabi Mereka menganggap Bahwa mereka Para Rasul adalah Dewa Padahal enggak Nabi saja bukan Apalagi Dewa Jadi tidak ada Satupun dalil Paulus ngaku Nabi Para Rasul ngaku Nabi Dan nubuatan tersebut Itu berbicara tentang Seseorang yang tunggal Kawan-kawan Apabila seorang Nabi yang mengucapkan Perkataan yang tidak diucapkan Yang tidak diucapkan Atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Atau yang membawa nama ilah lain Menyampaikan nama ilah lain Maka Nabi itu harus mati Siapakah yang mengginapi Nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad Merubah sejarah-sejarah Dalam kitab tanah Muhammad Membawa nama ilah lain Musa mengatakan Dalam bulangan di nama Yaitu 4 Semai Israel Yotevafe Eloheinu Yotevafe Echad Bahwa nama Tuhan itu satu Ingat ya Bukan pribadi Tapi nama disitu Nama Tuhan itu satu Jangan sampai Ada Nabi Yang datang Membawa nama ilah lain Sudah pasti Nabi itu Adalah Nabi palsu Muhammad Datang Membawa Nama Tuhan Yang bernama Allah SWT Dan Tuhan yang diperkenalkan Oleh Muhammad Tidak pernah dikenal oleh Para Nabi sebelumnya Bahkan dalam kitab Torah Nefi'im Ketufim Sampai di kitab Perjanjian baru Yaitu kitab Injil Tidak pernah ada Rupurnim itu adalah Allah SWT Sedangkan Dalam Koran 3 Ayat 14-15 Yesaya 42-8 Tuhan menyatakan namanya Yotevafe Itulah namanya Jelas sekali loh Jadi Muhammad Minggi Nabi Ayat tersebut Muhammad tidak meminuhi Kriterian Nabi Di dalam kitab Tanak Yang dimahani oleh Ban Isra Kitab itu Dan saya koreksi Sekali lagi ya Tentang kata Nabi ya Dalam literasi Bahasa Arab Sebelum adanya Kur'an Tidak ada kata Nabi Dalam bahasa Ibrani Nabi itu Apa namanya Dalam bahasa Ibraninya Bahasa Ibrani sama aja Nabi gitu loh Tapi kalau pakai Hebrew modern itu Menggunakan Nifi Nabi sebenarnya sama aja Jadi kalau dibilang bahwa Kristian mencomot Kata Nabi Ya kita ngaca aja gitu loh Tidak ada satupun Literasi dalam bahasa Arab Sebelum Quran Ada penyebutan Nabi gitu loh Nggak ada Selain daripada kitab Torah Jadi Ada banyak sebenarnya Kata-kata di dalam kitab Torah Yang diambil di dalam Islam Tapi kalau saya bahas nanti Kilo dari topik Seperti itu kawan-kawan Tidak ada satupun Ya Tidak ada satupun Kecocokan Muhammad Tentang kenabiannya Di dalam kitab-kitab sebelumnya Justru Mungkin Nabi Mungkin Membuatan-membuatan Seperti itu Bang Suma ya Jadi gak ada loh ya Seperti itu Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Anda tidak dikatakan kufur Kalau Anda Telah menerima kenabian beliau Jadi gini Ketika Anda mengatakan Ila lain Ya Keturunan Abraham itu Memiliki tiga bahasa Ibrani, Aram, dan Arab Di dalam kitab Anda Terjemahannya pun sangat jelas Aku akan menjadi Tuhan Keturunanmu Secara turun-temurun Anda gak bisa merubah itu Gak bisa merubah Aku akan mengambil perjanjian Dan aku akan menjadi Tuhanmu Wahai Abraham Tuhan anak-anakmu Tuhan keturunanmu Secara turun-temurun Anda siapa Allah sudah menyatakan diri Kepada Abraham Untuk menjadi Tuhan Untuk menjadi sembahan Keturunan Abraham Gak bisa Anda ganggu-gugat itu Lalu kemudian Anda mengatakan Di dalam ayat Yang saya katakan bahwasannya Al-Quran menerangkan Bahwa Di dalam Al-Quran Masmur menuliskan Alam semesta ini Itu Diberikan Kepada Orang-orang yang soleh Dari mana Rasulullah Muhammad S.A.W. itu tahu Dari mana beliau tahu Bahwasannya Alam semesta ini Bumi ini Itu diwariskan Kepada orang-orang yang soleh Dari mana beliau tahu Ternyata Itu betul-betul tertulis Di dalam kitab Masmur Dari mana beliau tahu Kalau itu pernah tertulis Dalam kitab Masmur Sementara beliau tidak pernah Mempelajari kitab Masmur Tidak pernah Belajar tentang kitab Teman-teman Yahudi Tapi dia tahu bahwasannya Al-Quran mengatakan Bumi ini diwariskan Kepada orang-orang yang soleh Ini bukti Bahwa Al-Quran itu adalah Firman Tuhan Yang disimpan di dalam Mulutnya Rasulullah Sehingga apa yang disampaikan Oleh Rasulullah Semuanya adalah kebenaran Nah sekarang kalau kita tanya Mana firman Tuhan Yang disimpan di dalam Mulutnya Musa Di dalam mulutnya Paulus Di dalam mulutnya Lukas Di dalam mulutnya Markus Di dalam mulutnya Yohanes Mana firman Tuhan yang ditaruh itu Dengan cara apa Tuhan datang Menyatakan diri kepada mereka Artinya Betul Ayat dari Ulangan 18 Nomor 18 Nomor 19 Nomor 20 Itu digenapi oleh Nabi palsu Yang 18 nya digenapi oleh Nabi yang asli Yaitu yang membawa Al-Quran ul-Karim Sementara yang 20 Itu menggenapi Nabi palsu Yang itu membawa Karangan-karangan Yang diwartakan Tanpa dasar jelas Dari mana mereka dapat sumbernya Demikian Iya oke ya kawan-kawan ya Jadi gini tanggapan sumber ini Justru dia tidak bisa membantah Bahwa Ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda Dengan Tuhan yang disembah oleh Umat Islam Kalau soal penjelasanmu Yang mengenai Il-Olam Elohim Adonai Hasem Saya gak membahas Jenderik nem Yang saya bahas ini adalah Proper nem Yang dimana Muhammad itu Mengajarkan proper nem Yang berbeda Dengan proper nem Yang diajarkan Oleh Musa Jadi jelas sekali loh Penggenapannya gitu loh Kalau kau bilang sama Seharusnya namanya berbeda Yang bilang bahwa Yang bilang bahwa Nama Tuhan itu Ikhat Itu bukan saya loh Ulangan 6 ayat 4 Perkataan Musa itu Bahwa Semai Israel Yitifave Elohim Yitifave Ikhat Nama Tuhan itu satu Ketiga bangsa Israel Keluar dari perbudakan Bisir Musa selalu berkesan Kepada mereka Bahwa Tuhan yang tidak benar Bukan hanya dikenal dari Apa namanya Oknumnya Atau Apa namanya Substanti yang disembah Enggak Tapi dikenal dari nama Dan juga substansinya Kalau namanya berbeda Sudah pasti Tuhannya juga berbeda Enggak mungkin namanya Berbeda tapi Oknumnya sama Enggak mungkin Mustahil Kita berbicara Apa namanya Proper nem Disini Nggak Kan tadi bang Sumpah ngomongnya Supaya Gini loh Supaya ada datanya Dibandingkan anda Soalnya Cuma tunjukin data Bahwa Nama Tuhan itu Cuma satu Datanya Saya pakai data Ulangan ini 6-4 Itu kan datanya Ulangan ini Baya tempat di Arab Itu apa Itu terjemahan bang Dalam terjemahan Kalau dalam terjemahan Gereja Koti Itu tidak menggunakan Kata Allah Dalam terjemahan Yahudi Dalam bahasa Arab Mereka menerjemahkan Seluruh kata Elohim Dan kata Elohim Diterjemahkan 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 Ini diskusi saya Sama siapa Siko terguncang Biar datanya Kita jelas Saya ngomong Kitab saya Dalam bahasa Ibrani Kenapa harus Terguncang Bikin klaim Kamu bikin Tidak Buka ulangan 6-4 Buka ulangan Kamu kan bikin Klaim Bikin klaim Bahwa Tidak ada Itu dalam Nah Kristen Arab Pakai bahasa Apa itu Propernam Propernam Iya Mereka pakai Propernam Buka Buka Kamus Alkumokodas Coba Buka Silahkan Buka Anda yang Mau baca Anda buka Coba Siapa yang Bawa bahasa Harap Kamu yang Bawa bahasa Harap Kenapa Kamu kan Bikin klaim Tadi Penonton Diterjemahkan Tidak Saya cuma Memperjelas Supaya penonton Jelas Jangan terguncang Kita Mau edukasi penonton Saya juga Edukasi Saya pakai Data Di sini Pak Yang mana Yang benar Orang Arab Apa Kristen Arab Apa Kristen Indonesia Ini adalah Kitab saya Oh Yaudah Kalau itu Biar penonton Jelas Berarti Kristen Arab Salah Jadi Saya tambahkan Dalilnya Biar kalian Bisa ngerti Satu Tawarik 16 26 Ilah Ilah Bangsa Lain Itu adalah Birhala Yang Ngomong Bukan Saya Tapi Kitab Saya Loh Ya Jadi Proper name Yang tidak dikenal Oleh bangsa-bangsa lain Nama Tuhan Yang tidak dikenal Oleh bangsa-bangsa lain Di luar Daripada Tuhan Yang diperkenalkan oleh Musa Itu adalah Birhala Tuhan-Tuhan Yang disembah Oleh bangsa Non-Israel Adalah Birhala Bukan Demian Yang bilang Kitab Tanak Yang bilang Jadi Harus dipahami Baik-baik Tidak akan Mungkin Allah Dan Yotifap Itu Nama yang sama Tidak ada Satupun orang Yahudi Yang mengklaim Bahwa Nama proper name Itu sama Tidak ada Saya sudah buka Banyak literasi Yahudi Dari Sandiagao Dan sebagainya Itu juga Mungkin sama Kawan-kawan Bang Suma Tadi menyinggung Soal perjanjian Abraham Dengan anak Keterunannya Yang disebut Sebagai keturunan Abraham Ismail Tanya kepada Apa namanya Ishak Ismail Disebutkan Sebagai keturunan Hamba Ingat ya Baik-baik ya Kejadian 21 Yaitu 12 Tetapi Elohim berfirman Kepada Abraham Janganlah sebal hatimu Karena Hal anak Dan budakmu itu Dalam segala perkara Yang dikatakan Sarak Kepadamu Haruslah engkau Mendengarkannya Sebab yang akan disebut Keterunanmu Ialah yang berasal dari Ishak Ingat ya Yang disebut Keterunanmu Ialah yang berasal dari Ishak Anak perjanjian itu Yang sunat pada hari Yang ke-8 Dan yang akan Menderita Selama 400 tahun Di Mesir Kejadian 17 Ayat 6 Sampai 12 Jadi kalau kita Berbicara masalah Anak perjanjian Dan juga keturunan Abraham Kita berbicara tentang Ishak Bukan Ismail Ismail Disebut sebagai Keterunan Hamba Dalam kejadian 21 Ismail Disebut sebagai Keterunan Hamba Bukan keturunan Abraham Tapi kalau disebut Sebagai anak Abraham Nama-nama Bapaknya Ismail Siapa dengar Nama orang tuanya Ismail Dan Ishak Sama-sama Disibut Sebab Saya tanya dulu Sebentar doang Pergi Nama orang tuanya Ismail Siapa Iya Bukan bang Maksudnya Nama orang tuanya Ismail Siapa Nama orang tuanya Ishak Siapa Nama bapaknya Ismail Siapa Nama bapaknya Ishak Siapa Bapaknya Ismail Abraham Ishak Nama orang tuanya Ishak Siapa Abraham juga Ismail bersaudara Bersaudara Oke Pinter Lanjut oke, lanjut ya bang jangan kritisi dulu, ini waktu saya biar kawan-kawan bisa terjerahkan, ini penontonnya banyak sekali soal ini jadi gini kawan-kawan yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Isa makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimu, ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka sedangkan keturunan Ismail, itu penyimbang berhala, dalam Masbun 83 keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel, dan melawan Daud, kawan-kawan 1 Tawarik 16 E26 ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala, jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyebabkan berhala kita bisa melihat silsilanya, Abraham memperanakan Ishak dan Yaakub Ishak dan Yaakub, bukan Ishak dan Yaakub Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya, dari Ishak ini lahirlah Yaakub, setelah Yaakub lahirnya, 12 orang anak, salah satunya Yusuf, setelah Yusuf lahirlah jadi Ishak menyebabkan Yesus begitu sebentar, setelah datangnya Yusuf lahirlah Yusuf, setelah Yusuf, Samuel setelah Samuel, Daud, setelah Daud, Salomo, dan juga Nabi-Nabi dari mereka semua, ada yang nyebabkan Yesus dari Ismail siapa? siapa yang menunggu katanya Ismail menyebabkan alam, berarti yang lain nyebabkan Yesus tadi Bang Somba ngomong saya nggak potong kok saya ngomong dipotong ya? nggak biar penonton jelas gitu nggak bisa dong tadi aja nggak adil apakah mereka nyebabkan Yesus gitu biar jelas saya nggak potong kenapa saya ngomong dipotong bro nggak nanti aja biar penjelasan ke penonton nah ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi kan satu-satu oh iya monggo-monggo nanti dijelasin ya mereka menyembah siapa? ya jadi selama ribuan tahun ya ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? selama ribuan tahun kalau kita hidup dari zaman Nusa ke zaman Muhammad saja itu 2.100 tahun apalagi ke zaman Abraham selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? maka jelas lah kitab maka jelas apa yang sampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16-26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala itu jelas sekali kawan-kawan jadi dalam Bible di dalam kitab tanah yang pertama saya tegaskan sekali lagi Muhammad tidak sesuai kriteria Nabi dan Muhammad meninginapi nubuatan Nabi Musa tentang Nabi Pasu yang membawa nama ilah lain sekarang saya masuk kepada poin bang Suma yang ketiga meninginai tentang roh kebenaran roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus coba dibaca ayatnya baik-baik apabila roh kebenaran itu datang kepadamu dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus kepadamu itu kepada murid-murid Yesus kalau dibilang roh kebenaran itu ngelamat berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka sudah jadi tulang-tulang menunggu 600 tahun kemudian Yesus janji kepada murid-muridnya kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh ini gak masuk logika kawan-kawan ingat ya dan juga ulangan 18 E20 yang tadi bang Suma kutip bahasa Indonesia sangat jelas sekali loh seorang Nabi kalau berbicara seorang Nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal bukan jamak harus dipahami baik-baik dan dalam ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak mengginapi Muhammad sebagai seorang Nabi yang mengginapi ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus contoh Yesus lahir ada pembunuhan baik-baik Musa lahir ada pembunuhan baik-baik Musa dicobai di Padanggurun Musa berkuasa 40 hari di Padanggurun Yesus dicobai di Padanggurun Yesus berkuasa di Padanggurun selama 40 hari juga Musa datang menyelamatkan bangsa isyarat keluar dari Tanah Mesir Yesus datang menyelamatkan bangsa menyelamatkan rusak-usak manusia Musa menerima hukum taalat Yesus menerima hukum kasih karunia Yohanes 1 ayat 17 banyak-banyak sekali tapi kalau saya sebutkan itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh jadi yang mengginapin pembuatan itu adalah Yesus dalam kisah para Rasul 3 Rasul Spiritus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus jadi Yesus Kristus itu adalah Imam dia adalah Nefi dia adalah Iekohen dia adalah Rabi dan sebagainya gila-gila itu disematkan kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Nefi yang sempurna Imam yang sempurna Rabi yang sempurna tidak ada yang sempurna lebih daripada dia makanya Yesus berkata jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini karena hanya satu pemimpinmu yaitu Messias bukan Habiter akhir bukan Musa bukan Daud dan Amin-Ain yang lain tapi Hamasyiah kawan-kawan satu-satunya pemimpin bagi manusia kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus semua ucapan Yesus ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus pahami baik-baik kawan-kawan Muhammad datang membawa sejarah baru Tuhan baru dan ajaran baru bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam anak di dalam ajaran Yahudi imamat 11 ayat 4-6 ontah dan kilinci haram Muhammad halalkan Muhammad makan ontah dan kilinci jadi nabi asli nabi yang benar tidak mungkin membawa nama ingat gantian 2 menit lagi mas 2 menit minggu bang suma juga panjang minggu nabi gak mungkin kawan-kawan mustahil penjelasan itu sih orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus itu saya jawab ini poinnya yang gifat terus kita masuk kepada poin bang suma yang terakhir jadi sudah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi ternyata song ya tidak terbukti itu sama sekali tidak terbukti kalau Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama dengan satu terakhir Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham Ismail, Ishak beda atau sama? kalau Tuhan mereka dalam tanah dikatakan adalah Yotia Fafi jadi sama jadi Ishak juga semuanya sama dengan ayahnya ya iya dong semuanya baik-baik apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? kecuali Muhammad ya apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? iya dong jelas musik menyembah Yesus Abraham lanjut lanjut nanti bang Jumat langit itu kalau kalian potong nanti lama lanjut 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 mati 1 bahwa dia diberi nama Yesua karena dia layakkan menyelamatkan dosa mereka yang menjadi musia itu menurut kita-kita para nabi juru selamat itu adalah Tuhan diberi nabi di dalam perjanjian baru diberi nama Yesua Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotia Fafi yang menyelamatkan jadi orang ikhristian beriman bahwa Yesus adalah Yotia Fafi itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa makanya dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 Yesus mengatakan sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia Filipus gak percaya Filipus nanya lagi apa jawabnya Yesus ayat ke 10 tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi juga Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya bahwa dia adalah sang firman dan firman itu adalah Elohim itu sendiri Tuhan itu sendiri jadi kami disini tidak menyembah ilah lain para nabi sudah membuatkan bahwa mesias itu adalah Elgibor Elohim yang perkasa dikatakan bahwa dia adalah Bapak yang kekal Raja Damai jadi kami mengimani apa yang telah ada dan sudah dimuatkan oleh para nabi kami tidak mengimani ilah lain para nabi menyampaikan mesias itu Tuhan kami mengimani itu sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi tapi apa yang berasal dari Muhammad makanya kalian menyembah ilah lain kalau kalian menyembah itu apa yang menyelamatkan kami sedangkan kalian menyembah ilah lain jelas sekali kawan-kawan jadi bertobat masih belum terlambat jangan sampai kalian masuk ke dalam nyerah Yesus bukan Yod He Pape sama dengan Tuhan dan nama Tuhan itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi makanya dia mengatakan aku menyatakan diri kepada Abraham, Isa dan Yaakob tapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka makanya orang Kristen sekarang kalau ditanya siapa nama Tuhan ya Israel Yesus kan lucu menggelikan sementara ketika anda menerjemah melihat terjemahan kitabnya pada Israel praktisi Yudaisam hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Rabi mana yang kemudian menolak Yod He Pape sama dengan Allah Rabi mana tunjukkan kepada saya Yod He Pape ketika diterjemahkan ke dalam kitabnya ke dalam bahasa Arab maka dia akan menuliskan Allah makanya kitab saudara kitab Kristen Amqadda situ pasti Allah di dalamnya bukan Yahweh apalagi Yesus itu ya 3-0 temparan buat saudara kemudian ketika anda mengatakan Kristen nyembah saya baru baru 5 menit kayaknya saudara tadi kurang lebih 1 jam jadi ketika anda mengatakan Kristen itu tidak menyembah ilah lain saya katakan begini kota Yerusalem Palestine tarolah Israel sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh Tuhan mereka masih ada mereka masih menyebut dengan Tuhan mereka itu adalah siapa Yod He Pape yang kemudian mereka sebut dengan Hasim bukan Yesus ketika anda membawa kitab kedua raja-raja tadi yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu mengatakan tidak ada ilah di luar aku di luar aku ilah itu adalah ilah berhala-berhala pada saat Tuhan menyatakan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada belum menyatakan Allah belum jadi yang dimaksud pada saat itu adalah Tuhan anda siapa Tuhan Ya Romawi dan Yunani paham ya makanya ketika Yesus dijual dijual kepada Romawi Yunani ketika Yesus yang dilebalkan Tuhan tidak dijual kepada Bani Israel kenapa karena Bani Israel sudah memahami dengan jelas Tuhan mereka adalah Allah Tuhan mereka adalah yang maha hidup yang mematikan dan yang menghidupkan sementara Tuhan yang dijual kemudian adalah Tuhan yang dihidupkan Tuhan yang dimatikan dijual kepada siapa dijual kepada bangsa yang memang sudah memiliki ilah-ilah lain selain daripada ilahnya Ibrahim, Isra dan Yaakub itu adalah tamparan buat anda terakhir terakhir ketika saudara mengatakan ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus saya tertawa artinya itu tidak ada kolerasi dengan Islam mau dia Yesus mau dia Rasulullah Muhammad SAW tidak peduli kami tidak peduli tidak ada urusan kalau kami tidak mengimani kitab anda sebagai firman Tuhan kok dan yang kedua kami menabihkan Rasulullah Muhammad SAW bukan berdasarkan kitab kalian kok tetapi yang anda harus sadari disini ketika anda mengatakan ulangan 18 nomor 18 itu untuk Yesus maka dengan kata lain anda mengatakan Nabi palsu itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan Paulus lima orang ini adalah Nabi palsu karena ternyata ulangan 18 nomor 18 untuk Yesus bukan untuk penulis-penulis kitab saudara berkaitan dengan Al-Quran saya tantang anda buktikan Al-Quran itu bukan firman Tuhan tapi kalau kita lima orang ini saya bisa buktikan dalam satu detik hitungan detik saya bisa buktikan bahwa kitab mereka itu itu bukan firman Tuhan demikian silahkan oke saya tanggapi ya mudah-mudahan para narasumber disini gak memotong mudah-mudahan ya jangan terbunjang kawan-kawan gini loh jadi patokan cuma itu tentang kebenaran itu Quran itu betul sekali gitu loh karena kalau dia balik ke kitab Torah kitab Injil justru dia ketampar gitu loh makanya dia gak bisa mencari kebenaran jadinya balik kepada iman secara internal ingat ya iman secara internal bukan secara eksternal segala klaim-klaim di dalam Quran itu dipatarkan Muhammad tidak terpenuhi sebagi nabi kemudian Muhammad membawa nama ila lain dan merubah seluruh ajaran-ajaran para nabi dan kitab sejarah-sejarah para nabi itulah kenapa Bang Suma selalu mengatakan kami tidak mengimani kitab kalian mau menyampaikan apake-apake kami mengimani Quran gitu kan karena Quran itu adalah kebenaran bagi kalian kalau kalian ke Torah kitampar gitu ke Injil kitampar gitu kan jadi balik lagi kepada kebenaran secara internal yang pertama saya tanggap ya pernyataan Bang Suma Bang Suma dengan jelas mengutip kitab Yesaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Bang Suma tadi kutip loh kitab Yesaya dan dia bilang bukan Yesus loh Yesus itu Mosia kawan-kawan ya dalam Matthew 1 ia akan diberikan nama Yesua Yutifafi yang menyelamatkan karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka kalau kalimatnya seperti itu maka Yesus itu siapa Yesaya mengatakan yang menjadi Mosia bagi dosa-dosa manusia adalah Tuhan kalau orang Kristen beriman kepada Yesus sebagai Mosia tidak mungkin orang Kristen menulak juga bahwa dia adalah Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan apabila ia menyerahkan jawanya sebagai korban penibus salah ia melihat keturunannya usianya akan lanjut Isa mengginapin ubuatan ini enggak Isa tidak mengginapin ubuatan ini karena Muhammad menceritakan Isa yang berbeda dengan Mesias Isa masih tidak memenuhi kriteria Mesias yang dijanjikan oleh para Nabi bahwa Mesias itu dia datang untuk menibus dosa kata siapa? kata Nabi Yesaya bahwa Tuhan itu penyelamat dan Mesias itu dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa jadi kawan-kawan orang Kristen itu tidak mungkin menggunakan Yesus dari Yutifafi karena para Nabi mengatakan yang menjadi jurus selamat itu adalah Tuhan itu sendiri yang pertama ya kemudian poin bang semua yang kedua bahwa Yahudi itu tidak mengimani Yesus loh dalam kitab Nabi Yesaya Yesaya 53 et4 dan seterusnya sudah dikatakan bahwa Yahudi akan menolak Mesias jadi itu tergenapi artinya iman kami ini betul ketika Mesias datang Yahudi menjadi tersesat apa yang Nabi Yesaya katakan tentang orang Yahudi kita sekalian sesat seperti domba kita mengambil jalan kita masing-masing jadi mereka tersesat ketika Mesias itu datang jadi kebenaran iman kami bahwa Yahudi menolak Yesus itu sih bahwa kebenaran kawan-kawan sudah dilubuatkan dan diginapi kita bisa melihat sekarang itu kebenaran kitab kami tapi kalau nubuatan Muhammad itu enggak ada dalam tanah tidak ada satupun nubuatan Muhammad dalam perjanjian baru tidak ada satupun nubuatan Muhammad tapi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus banyak sekali mubuatannya dan terjadi sekarang terjadi dikenapi oleh Yesus Bang Suma poin Anda yang ketiga mengenai apa namanya Ismail Tuhan menyatakan diri kepada keturunan Ismail pada zaman Muhammad ya kan saya mau katakan begini loh Masmur Daud Masmur 147 ayat 19-20 dikatakan ingat ya pahami baik-baik Tuhan tidak mengurunkan firmannya kepada bangsa-bangsa lain ketetapan-ketetapannya hukum-hukumnya tidak dia turunkan kepada bangsa lain bang Suma jadi kalau ada nabi yang datang dari bangsa non-Yahudi bahwa hukum bahwa firman sudah pasti itu adalah nabi palsu karena Masmur Daud mengatakan Tuhan itu tidak menurunkan firman dan hukumnya kepada bangsa lain selain daripada bangsa Yaakub bahkan ya dalam perjanjian baru Yohanes 4 Yesus mengatakan apa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi bukan bangsa Arab jadi terkenap itu Muhammad sebagai nabi palsu mau dari perjanjian lama maupun perjanjian baru poin yang keempat bang Suma saya patahkan saya mau argumenmu tentang Ismail disebut sebagai keturunan Abraham lo tunjukin bahasa Ibrani kata-kata disini saya bisa berbahasa Ibrani kalau kita mau apa namanya pahami ya nasi dalam bahasa Ibrani kejadian 21 bangsa sendiri tetapi keturunan dari hambamu ini bahasa Indonesia apa kurang jelas ya dia kutip loh dia bilang ini ayatnya keturunan Abraham loh ayatnya kejadian 21 kalimat bahasa Indonesia jelas gitu loh jadi bahasa Indonesia aja nggak ngerti apalagi bahasa Ibrani tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena iya pun anakmu tetapi keturunan hambamu ini jelas sekali loh bahasa Indonesia hamba keturunan hamba pahami baik-baik loh jadi jangan klaim-klaim kawan-kawan masa mengutip dalil tapi nggak bisa mengerti bahasa Indonesia itu jelas sekali bahasa Indonesia jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah Ishak ini saya kasih dalilnya kalian nggak boleh dibohong semalisa kejadian 17 21 tetapi perjenjian ku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan secara bagimu yang akan datang waktu seperti itu sebentar bro jangan punjang sebentar ini berasih 21 di mana kata Ebet disini ya tunggu itu baru kalian ada waktu untuk menanggapi ini waktu saya tadi kan sudah saya bilang saya selesai berbicara baru kalian boleh menanggapi jangan tergunceng lah kawan-kawan jadi kan kata keturunan ya bro keturunan tapi disitu narasinya jelas dibaca aja kalau nggak percaya mau dari bahasa Ibrani bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya jelas sekali bahasanya itu poin yang ketiga ya terus kemudian poin yang keempat tentang pilafalan kitab Torah dan juga dimanakah kitab Torah Musa itu kalian itu orang Islam kalian tidak tahu tentang Torah yang tahu tentang Torah itu adalah bangsa Yahudi dalam sejarah Yahudi Musa itu dia menyampaikan Torah lisan kalau lu nggak percaya kalau saya screen ini nggak bisa screen kalau di Zoom saya udah screen buat kau dalam Misna Misna Torah dalam apa ya Misna dalam Misna sorry dalam Misna disitu dijelaskan pilafalan Torah dari zaman Musa sampai di zaman Yesus makanya ada si Tua Ginta di abad Ketiga sebelum Masihi Torah mana yang mereka terjemahkan Torah lisan sejak zaman Musa itu Musa menyampaikan kepada Joshua Joshua menyampaikan kepada contohnya Eli menyampaikan kepada Samuel Samuel menyampaikan kepada Daud silahnya jelas kawan-kawan kalau nggak percaya kalian buka Misna Sevaria ada itu buka aja jadi pilafalan Torah itu ada dua ada Torah lisan dan juga Torah yang ditulis oleh Musa yaitu dua lo batu itu sepuluh hukum sepuluh hukum ini dia tulis dia banyak batu kemudian dia bagikan kepada dua belas suku dalam Misna Torah itu dia dijelaskan jadi kalau bangsa menanyakan mana Torahnya pelafalannya bagaimana lebih lengkap daripada pelafalan hadis kawan-kawan kalau Quran tidak tahu tentang Torah yang diturunkan kepada Musa tidak ada Injil yang diturunkan kepada Isa itu nggak ada Jabur yang diturunkan kepada Daud itu nggak ada silsilah pelafalannya sehingga membenarkan Quran karena Quran itu berdiri sendiri tidak ada pelafalan Torah tidak ada pelafalan Jabur tidak ada tentang Injil nggak ada tapi kalau kami misalkan tentang kitab-kitab para nabi kitab-kitab perjanjian baru matis marcus lukas dan Iwanes ada bapak-bapak gereja misalkan ada apa namanya Rasul Iwanes dia punya murid namanya Hippolytus eh sorry Polikarpus Polikarpus dia punya murid namanya Irenius Irenius dia punya murid namanya Hippolytus dan dalam buku-buku para murid-murid itu mereka menuliskan tentang penulisan daripada perjanjian baru itu luar biasa sama seperti perjanjian lama jadi kalau aku mau menanyakan tentang kitab kami tentang keabsahannya itu sangat jauh dengan kitamu karena Quran tidak bisa menunjukkan apalagi pelafalan Torah dari zaman Musa sampai zaman Muhammad nggak ada jadi jangan pakai standar ganda di sini dan poin yang kelima mengenai bahwa apa namanya Tuhan yang benar itu adalah Allah dan apa namanya Tuhan itu belum menyatakan dan Tuhan Yotevafe itu kata Bang Suma itu setara dengan Tuhan gitu loh padahal dia cuma baca terjemahan dalam LAI bahwa Yotevafe dalam bahasa Indonesia ditulis lalu besar semua kata Tuhan di dalam LAI lembaga alkitab Indonesia itu tidak mungkin terjemahkan nama Tuhan kata Tuhan lalu besar semua di situ itu kata ganti dari Adonai dalam kamus apa namanya LAI pun sudah dijelaskan seperti itu jadi ada patokannya itu loh nah dalam bahasa Ibraninya jelas bahwa Tuhan belum menyatakan namanya itu secara face to face kepada Abraham kepada Isa dan kepada Yaakub tetapi di zaman Musa baru lah dia menyatakan namanya secara face to face secara berfirman kepada Musa jadi dia menyatakan dalam keluaran keluaran 14 15 sampai 16 dia menyatakan namanya itu Yotevafe dan itulah sebutannya turun ke murung sampai selama-lamanya kawan-kawan jadi gak mungkin ada nama Tuhan yang berbeda begitu di Yesaya 43 atau 42 kalau saya gak salah ayat 8 ingat baik-baik ya aku Yotevafe itulah nama aku Ani Yehova Ani Yotevafe dalam bahasa Ibraninya jelas loh proper name bukan jenderik name bahasa Ibrani itu loh bro jadi kalau kau masih mengatakan bahwa Yotevafe itu setara dengan apa namanya Tuhan ilah dan sebagainya itu lain saya pakai bahasa asli sedangkan kau hanya menjelaskan bahasa Indonesia hanya menjelaskan terjemahan jadi jelas sekali terkenapi seluruh nubuatan di dalam kitab perjanjian lama bahwa Muhammad itu yang pertama saya tegaskan sekali lagi membawa ilah lain yang pertama yang kedua membuat ajaran baru yang ketiga merubah sejarah-sejarah para nabi seluruh sejarah dari zaman Adam sampai di zaman Yesus Kristus semuanya dirubah Adam diciptakan di sorga tanah mengatakan Adam diciptakan di bumi Injil mengatakan Yesus tidak berbicara waktu lahir Quran mengatakan Isa bicara waktu lahir Quran mengatakan Maria tidak punya suami Injil mengatakan Maria punya suami banyak sekali kawan-kawan Ibrahim ke Arab Saudi tanah mengatakan Ismail dan Hagar tinggalnya di kadeh dan berat di wilayah bagian Mesir banyak sekali kawan-kawan sejarah dan ajaran dan Tuhan yang dimuangkan oleh Muhammad yang berbeda jadi tergenapi kawan-kawan tergenapi bahwa kalian itu tersesat kalian mengikuti nabi lain dan ilah lain saya bawakan dalilnya tadi 1 Tawarik 26 16-26 ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala jadi bertobatlah carilah bangsa yang mengenal Tuhan maka kamu pun akan dibenarkan kalau kau mencari Tuhan dari bangsa yang sesat maka kamu pun tersesat orang buta tidak bisa menuntun orang buta sebab keduanya akan masuk ke dalam jurang kalau kau punya sahabat buta kau buta sama-sama dituntun masuk jurang kalian Yesus dan Nabi Daud sudah mengatakan kebenaran keselamatan itu hanya berasal dari bangsa Yahudi bukan bangsa goyim yang tidak mengenal Tuhan yang selama ribuan tahun menyembah berhala yang selama ribuan tahun melawan para Nabi dan juga merebut tanah-tanah para Nabi kalau Tuhannya sama tidak mungkin merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Nabraham yaitu Ishak yang diturunannya di Tuhan-Tuhan selama 400 tahun di Tanah Mesir tidak mungkin kalau Tuhannya sama banyak sekali yang bisa disampaikan kepada kalian tetapi kita punya waktu yang terbatas tapi intinya bahwa kalian harus bertobat kawan-kawan jangan sampai terlambat itu mungkin dari saya terima kasih ya oke jadi kita bertobat di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat makanya cepat pertama orang-orang yang tidak bersunat memakan badi adalah Kristen dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus jadi ketika Yesus mengatakan oh sepadat pada serigala-serigala yang nyamar seperti domba yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang silahkan Anda bantah oke ya terima kasih ya Bapak Jumat ya sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Jumat dalam rawutan argumentasi itu gagal seringkali berpikir dengan apa yang saya sampaikan kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat ya bersunat ketika saya bilang ya bersunat langsung Bapak berpikir bahwa wah argumentasi saya sudah patah karena itu enggak sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetap lah harus disunat karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak diperbandingkan hukum sunat kisah para rasul 21 ayat 25 tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang bersembakan berhala dari darah dari daging binatang yang mati dan dicekik dari percabulan ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu yang berkata kepada Paulus saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat di ayat 22-nya tetapi mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa Bapak harus mengerti ya bahwa ketentuan sunat itu itu diberikan kepada yang memang orang Yahudi dari kedua suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baktislah mereka di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini itu berlaku bagi mereka aja bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus inilah relevansi yang saya katakan saya tetap konsisten dalam argumentasi saya saya tidak mau gagal berpikir ya nah ketika Yesus menyatakan batislah semua orang di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus kemudian juga Paulus jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus ini harus yang diperhatikan ya teman-teman Paulus ini menginjil bagi dunia karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terlihat dengan hukum Musa inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini yang tadinya perlakuan hukum Tawrat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan itu argumentasi yang pertama argumentasi yang kedua mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus menerikan jemaatnya yang adalah Petrus Sang Batukarang itu mereka adalah orang-orang bersunat argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu harus sudah disunat gitu ya karena agar karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya Yunani selalu menerima hukum Yahudi Timotius itu termasuk oleh Yahudi ini jadi karena keyahudian mereka lah mereka itu diwajibkan untuk bersunat gitu jadi orang yang di luar Yahudi non-Yahudi tetapi Injil juga diberikan kepada mereka karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia ya maka itu tidak berlaku gitu karena karunia keselamatan ini diberikan bagi semua orang gitu jadi penasirannya jangan penasirannya itu harus relokan jangan dikait-kaitan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita itu prinsip Hermenetika Christa itu jelas dalam hal ini gitu ya jadi oke saya kembali saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang saya mau tanya kepada saudara menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya jawab apa yang mereka saksikan itu semua bukan bukan Injil Lukas Injil Markus Matius Yohannes Surah Paulus Injil itu bukan satu etabisi karena belum ada kanonikasi oke oke berarti dengan kata lain bukan kitab saudara dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan catat itu ya karena memang itu belakangan dikanonkan oke sip Anda sudah akui bagus nah sekarang gini ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain memang gak pernah Taurat itu untuk Bani Yaakob jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu gak nyambung Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen gak nyambung Ephesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya itu gak nyambung itu kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu orang Parisi ini mengajarkan itu kenapa? karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi mohon maaf target sasarannya adalah penyembah-penyembah Dewa siapa itu? kekaisaran Romawi Yunani itu target sasarannya sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kuduh harus batal dulu baru diterima oleh mereka makanya pernyataan Paulus itu jelas jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain Bung Anda belajar di mana? hukum Taurat itu untuk Bani Israel bukan untuk non-Israel maka sekarang hai orang Israel dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup ini untuk orang Israel jangan kau menambahe jangan kau mengurangi ulangan 4 1 perikop Anda baca Anda gak nyambung disitu kemudian ulangan 6 inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya supaya seumur hidupmu seumur hidupmu engkau anak cucumu takut akan Tuhan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu maka dengerlah hai orang Israel tak ada itu bang Taurat itu untuk Bani Israel kalau Anda kurang yakin silahkan Anda baca di dalam di dalam ulangan 33 hukum yang ada untuk Bani Yaakub saja bukan untuk Anda jadi kenapa Yesus mati untuk Anda kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi kenapa untuk Anda Anda sorokoh di dalam ulangan di ulangan 33 dijelaskan Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita satu milik bagi jemaah Bani Yaakub Anda Bani Yaakub bukan satu lagi Yeremia 31 31 aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda Anda Bani apa bukan Anda jadi ngapain Yesus mati di atas yang salib untuk Anda ngapain tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat berarti Yesus untuk Bani Israel bukan untuk Anda kalaupun dia dibaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada Dewa dia dipersembahkan untuk Bani Israel bukan untuk Anda kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan dihadiahkan kitab baru betul aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani pengikut Paulus yang meminjam Nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami Tuhan kan itu baru betul saya jempol kalau Anda jujur disitu yang pertama Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat berarti mereka bukan Kristen mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan belum terkontaminasi dengan ajaran Parisi sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Parisi muncullah Kristen penyembah manusia dan itu Anda aminkan dari ini makanya saya tanya Injil mana Injil Lukas bukan Markus bukan Injil yang mana Injil Yesus mana Injil Yesus itu baca kitab Anda kalau Anda punya Bible saya jaring sekarang di dalam Yohanes 1 nomor 48 Yesus memanggil Filipus Filipus ikutlah denganku ikut dengan kuahai Filipus Filipus disebut namanya ada legilitas dari Yesus untuk Filipus lalu kemudian di kisah terakhir 8 di nomor 35 Filipus memberitakan tentang Injil Yesus dar 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 yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus bukan Injil Lukas Markus Matius Yohanes bukan jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus bukan Lukas bukan Paulus sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas sementara Paulus Lukas Markus pengarang Matius pengarang Yohanes pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari dia dari Yesus sementara sumber Firman bahkan kalian mengatakan Firman itu adalah Sang Firman itu adalah Yesus Sang Firman memberikan legitimasi kepada Filipus bukan kepada penulis Injil Anda jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia simpan itu di peti cari Injil Filipusnya beritakan kepala dunia disitulah yang benar Injil Filipus masih ada sisanya Yesus menikah dengan istrinya Maria silakan oke terima kasih Pak Juma ya saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan saya mau bantu yang pertama dulu tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi ya kita buka Lukas 16 ayat 16 Lukas ya hukum Taurat dan kita para Nabi berlaku sampai kepada jaman Yohanes dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya yang pertama yang kedua Matius sudah sayat 13 sebab semua Nabi dan kita Taurat bernebuat hingga tampilnya Yohanes jadi Lukas Matius itu relevan bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes oke jadi disini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan frasa bukan frasa ya karena mereka bernebuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes membaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nunggu-nunggu para Nabi dalam perjanjian lama berakhir pada saat tampilnya Nabi terbesar yaitu Yohanes membaptis ya dengan pendek kematian di kayu salib berlaku hukum Kristus hukum kasih ini saya sudah merasakan dari awal bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi kenapa? karena para Nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernebuat tentang dia yang akan datang yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes membaptis itu sudah selesai sampai di sana yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia dimana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapak di dalam dirinya ini juga kita bisa melihat di dalam Ephesus 2.15 bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia ia sebagai manusia maksud saya ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kodwinya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera jadi kalau banyak lolemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan sedangkan Yesus itu menggenapi artinya konflusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan tidak kenapa jelas jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes itu yang pertama jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristianan ya maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku salah satunya tidak karena orang Yahudi karena Lukas ini dulu sama Lukas dia itu orang Yahudi jadi kalau dia itu orang Yahudi tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus mereka tidak akan menyaksikan ini kalau kita merujuk kepada hukum Tewiganda kesaksian ini benar adanya karena Lukas juga menyatakan demikian Matius juga menyatakan demikian kemudian juga dikonfirmasi di Ephesus ini jelas urgensinya kemudian yang kedua mengenai Injil gitu ya tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus kenapa di Filipus itu tidak diakui sedangkan di Filipus itu Yesus itu ketanya menikah dan lain-lain kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja inilah keterbatasan literasi bahwa arti kita Injil itu adalah kabar baik memang saya harus mengakui ya saudara saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugenium jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia Matius sempatnya 23 Yesus mengelelim ke seluruh Gedelea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antarabangsa itu ingat ya kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada seluruh Semat itu dengan apa yang dilakukan Yesus perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi makanya dikatakan di dalam Markus 1 maksud saya itu dimana ya Lukas 4 ayat 4 3 tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus jadi kalau Bapak Jumat tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel itu salah besar literasinya kurang itu ya jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil artinya Yesus itu memberitakan kabar baik sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul ini penerusan ya Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit tetapi di perjanjian baru artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Yesus itu memberikan penjelasan yang lebih clear clearus artinya jadi lebih jelas tentang siapa Yesus itu sebenarnya jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi hubungannya dengan apa dengan amanat agung Yesus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Jumat tapi itu merujuk kepada kabar baik kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaktis orang di dalam nama Bapak Putra dan Rukudus ini relevaninya dengan apa dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu dengan mengalahkan maut dengan kematian dan kebangkitan yang dikayu salib jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapak Putra dan Rukudus dia sudah mati tapi bangkit kembali artinya Yesus dari Injil menyatakan kepada murid-murid sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati aku telah bangkit dan aku naik ke surga dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan inilah yang disebut dengan kabar baik itu tidak bertentangan dengan apa Yesus ajarkan saya juga bingung dengan arah utan argumentasi apa Anda mengkaik-kaikannya dengan Filipus kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah itu untuk Alkitab kita buka fakta sejarah tulisan Marabin Serapion kemudian tulisan Tacitus kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa yang dari Roma itu eh mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah bahkan Platisius Yosefus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu dan tidak pernah menuliskan historical tentang pernikahannya dia jadi Injil itu menurut juga pada kabar baik terlalu dari bagaimana memang perspektif dari budaya pada bangsa itu gitu Pak Jumak ya terima kasih oke baik ya jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6 aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasihkan dunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain ya jadi saudara harus memahami bahwa dari dari saman Yesus dari saman Paulus aja Injil-Injil itu sudah bertebaran banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu sehingga ketika saudara mengatakan bahwasannya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain banyak Injil lain yang ada pada masa itu bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel saudara dengan entengnya mengatakan bahwasannya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohannes sampai masa Yohannes itu maunya Anda ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana dari Lukas Lukas Iki Sopo Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi data Anda dari mana Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma oke dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi tidak Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria dan dia berdarah Yunani lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi ilmu dari mana Anda dapatkan itu ya ilmu dari mana Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus ya nah lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohannes berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus di dalam kitab saudara sendiri menerangkan Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal mana yang benar ini pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas yang mana yang benar sementara Yesus sendiri sahabat-sahabat Yesus sendiri mengatakan demikian terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan dengan Taurat itu dijelaskan janganlah kau menambahi jangan kau mengurangi jadi jangankan batal dikurangi aja tidak bisa ilmu Anda dari mana hanya ingin melegalkan ajaran parisi kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja berarti ada pengurangan sementara perintah Tuhan jangan kau menambahi jangan kau mengurangi dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada sedangkan Incil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Incil Yesus tidak pernah mengatakan Incil Lukas Incil Markus tidak ada yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Incilnya Yesus Incil Yesusnya mana tidak ada kenapa tidak ada karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes itu datanya dari siapa dari Lukas sendiri sementara Lukas juga yang mencatat Yesus sendiri mengatakan bahwasannya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal lebih mudah nah terus kenapa bisa batal sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat apa logikal yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma oh enggak berlaku lagi apa alasannya sementara Yohanes mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat nah sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Incil Filipus Incil yang diberitakan Filipus yang ada Incil Yesus itu itu apa itu apakah kitab saudara atau bukan silakan saya jawab dari awal dulu ya agar sistematis ya tunggu dulu Bu Michael izin ya Bunda host ada lagi orang yang mau naik silakan ada satu mana tahu ada saudara-saudari kita yang dari Kristen silakan naik ya bang host bang host bang host saya mau jawab beberapa argumentasi yang disampaikan tadi ya saya tidak menyatakan kalau si Lukas itu orang Yahudi enggak mungkin tadi mungkin kesalahan bahasa enggak saya juga tidak mengakui dia orang Yahudi tapi kalau masalah Bapak Jumat tadi merujuk dari apa yang saya sampaikan bahwa Incil itu maksud saya hukum Taurat itu selesainya di jaman Yohanes itu karena tulisan kita Bapak juga jangan melupakan bahwa Matius juga mencatat itu ya Matius 11 ayat 13 juga menyatakan sebab semua Nabi dan Tira-Tora bernungguan hingga tampilnya Yohanes dalam bahasa Inggris yang sebut dengan full of the cruces and the love to preside until June jadi sampai disitu ya jadi Matius ini orang Yahudi jadi kalau Bapak tadi menggunakan argumentasi itu tidak dari orang Yahudi salah Matius itu anak Elfeus itu orang Yahudi dari kelihatan meskipun dia memang pengungguh cintai dari ketaka Penawi karena dia diuntuk gaji penarik pajak bahwa tidak hanya Matius saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu bahwa hukum karat itu selesai tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti konfirmasinya validasinya ada di Ephesus gitu nah kemudian tentang satu iota saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya translinearnya jadi kita tidak bisa memahami itu dari bahasa Indonesia meskipun memang untuk orang-orang yang belajar itu bisa melihat dari bahasa Indonesia tetapi tetap juga merujuk kepada arti aslinya ya di Matius 5.17 tadi saya akan-akan Bapak Jumah itu mengkontraskan bahwa oh sedangkan Matius yang bilang bahwa itu berhenti di jamannya di jamannya Yohana sedangkan Matius juga yang bilang bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lemah langit dan bulan ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum tarat sebelum semuanya terjadi ya kita belajar ya teman-teman dalam hal ini ya satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum tarat sebelum semuanya terjadi saya akan beri edukasi tentang hal ini banyak memang pendapat dengan menggunakan ayat dalam Matius 5.18 tadi menyatakan bahwa Taurat itu berlaku selamanya sebagaimana yang disampaikan Bapak Jumah dalam hal ini ya bahwa itu selamanya tidak ada pembatalan gitu satu iota atau satu titik pun ditiadakan namun biasanya pendapat yang seperti itu mengatakan ini mengabaikan frasa yang terdapat pada ayat itu jadi saya menyimpulkan Bapak Jumah terindikasi hal ini yaitu frasa sebelum semuanya terjadi padahal frasa inilah kunci untuk memahami ayat tersebut untuk mengerti makna dalam Matius 5.18 itu sebaiknya juga kita harus membaca ayat-ayat sesudahnya tentang iota yang dipermasalahkan karena Bapak Jumah kan sangat menekankan ya memberi negasi khusus bahwasannya nggak ada yang tonton-tonton dibatalkan gitu tapi mari kita bisa bantu untuk memahami ini terkait dengan hubungan dengan hal-hal yang akan segera dikenap Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia ini jadi untuk itulah ia berkata satu iota pun tidak akan dibatalkan dari semuanya terjadi makanya baca kitab suci itu harus melihat konteksnya jangan diambil yang satu kemudian dibuang yang satu itu nggak boleh ini prinsip penaksir kitab suci karena kitab suci itu buka Injil itu bukanlah kitab yang turun dari langit yang artinya secara absolutely secara extremely kita terima sebagai sembuh kebenaran gitu ya dan satu iota itu tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi maksud dari semuanya terjadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang digenapi pada kematian dan juga kebangkitan Kristus mari kita baca misalnya di Matius 5.18 ya karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum selama sebelum lenyap langit dan bumi ini bentar ini HP saya agak ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Hukum Taurat sebelum semuanya terjadi iota dalam bahasa bahasa saya tidak perlu bawa Ibrani ya karena saya juga tidak terlalu ahli di sana tapi titik iota itu itu garis kecil yang dalam Ibrani ini sering boleh saja dihilangkan jadi pada masa ini menunjukkan kepada keabadian Taurat itu ya sampai sini kita setuju dengan Pak Jumat dalam hal ini tapi kata titik adakan itu berarti adalah kata yang sama dengan punya hal ini bisa kita bandingkan dengan Matius 24 ayat 34 sampai 35 untuk melihat relevasinya dengan Matius 5.16 bagaimana konsistensi Matius menggunakan kata-kata tersebut jadi kata yang digunakan di sana yang dalam bahasa Yunan disebut dengan padar koma itu sama-sama dipakai jadi tidak ada kita tidak akan bisa membenarkan argumentasi bahwa oh itu kan berlaku hanya untuk itu kenapa dia tidak berlaku itu tidak berlaku ya itu tidak bisa dipakai maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pada masa ini tidak akan ada yang dilenyapkan dari firman yang tertulis di dalam perjanjian lama sampai semua yang dinumatkan dalam perjanjian lama tentang Mesias sudah terjadi dengan begitu artinya sepenuhnya sudah menjadi nyata kita bisa lanjut ke ayat 19 karena itu siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerjaan sorga ini menunjukkan bahwa Yesus itu sedang berusaha mengkontrakkan posisi Taurat dengan apa yang akan datang tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerjaan sorga lebih jelasnya kita harus melihat bagaimana Jesus itu menekankan kingdom of heaven itu jelas ya jadi ayat ini memperluas prinsip dari apa yang digenapi dengan datangnya Kristus jadi satu Uyota itu Bapak Jumat tidak merujuk kepada 613 itu tidak akan pernah batal gitu ya itu yang kedua kemudian tentang Injil makanya kita perlu belajar bahasa aslinya teman-teman agar tidak salah tafsir dengan hal ini kita gak Injil Piripus ya kita itu kekristianan itu secara resmi memang enggak bahwa Injil Piripus itu merupakan Injil Genostik ya itu juga disebut dengan naskah apogriva perjanjian lama nah kita perlu verifikasi ini dan juga melakukan duifikasi berkaitan dengan standar yang digunakan untuk melihat kebenaran ajaran itu tentunya juga dengan kritik-kritik dan juga kritik teks dan juga melihat pandanannya dengan faktor budaya karena memang kekristianan itu lahir dari sejarah gitu Injil Piripus itu melihat sakramen baptisan yang dilakukan kekristianan itu tidaklah benar itu yang salahnya tapi sesungguhnya adalah baptisan yang spiritual gitu jadi hal ini juga akan mengaruhi tentang bagaimana ia berbicara tentang kelahiran Yesus dimana di dalam kepercayaan Kristen Yesus itu percaya lahir dari perlawan Maria tetapi di dalam Injil Piripus kepercayaan tersebut salah bahkan dalam Injil Piripus itu dikatakan Tuhan tidak akan pernah berkata Bapakku yang ada di dalam syarga kecuali dia memiliki Bapak di tempat lain dia hanya akan berkata Bapakku kemudian ia juga salah konsesi tentang penciptaan jadi tidaklah salah Bapak-Bapak kerja dan para pendahulu orang-orang yang kritis berkaitan dengan kekerisanan ini mengatakan bahwa memang Piripus itu tidak dianggap jadi kalau Bapak membawa prokripa untuk menyerang yang benar itu salah sekali jadi takutnya saya Anda teridentifikasi untuk terkena logikal falasi jadi ambillah hal-hal yang kami anggap sebagai sebuah kebenaran untuk menyatakan kebenaran yang Anda maksudkan itu gitu jadi apa yang disampaikan dalam Injil Piripus ini juga tentunya kontras dengan apa yang disaksikan sejarah seperti yang saya katakan bahwa Injil itu sangat digamirmasi oleh sejarah tulisan-tulisan para sejarawan itu menyatakan bahwa itu tidak pernah menikah karena kalau kita melihat dari gayanya orang semitik berbicara tentang riwayat hidup tentang seseorang dia harus menjelaskan itu apaya berkata mengenai pernikahan tapi sayangnya sejarawan yang berasal dari kalangan itu tidak menyatakan terbikian gitu jadi jadi kita kembali ke tema nggak usah curhat kemana-mana jadi gini Shalom selamat siang Anda mencoba menarasikan bentar dulu Bang Jumah Bang Jumah tolong Anda buktikan dulu tolong Anda buktikan dulu baik menurut Al-Quran maupun kita kitab lain dimana tertulis Yesus menikah monggo silahkan kalau nggak ada Anda Anda penistang monggo silahkan saya gini Bang Jumah tunggu tunggu tadi Anda menarasikan Yesus menikah kita pilih yang jadi pertanyaan saya dimana di Al-Quran bahwa Yesus menikah saya gini Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan semua siapa saja istri-istrinya yang mau dia nikahi ada turun ayat untuk membantu itu nggak masuk akal kalau itu beratnya Nadi Isa menikah nggak ada ceritanya yang kurang sementara yang kurang diceritakan Isa membuat dari burung aja diceritakan mengabatnya diceritakan tapi mengenai pernikahannya tidak diceritakan tolong tujukan kalau tidak Anda menistah oke terserah Anda silahkan Anda laporkan bukan jangan tunjukkan dulu jangan tunjukkan dulu jangan tunjukkan dulu Anda diam Anda diam kamu mau berdiskusi atau tidak Anda diam iya diskusinya kita berbagi Anda diam Anda diam Anda tentukan waktu kita bahas itu oke siapapun dari kalian akan saya lumat habis paham tidak bisa terlalu sombong kali ya sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus Anda mencoba untuk menerasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya oke sasa saja Anda hebat di dalam membangun narasi orang itu batal karena apa? memang itu tujuan Kristen Anda didukung oleh pengajaran pengajaran Parisi untuk menyatakan itu yes tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan jangan kau menambahi jangan kau mengurangi Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari Parisi nggak bisa bahkan Yesus sendiri kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus jelas sekali dikatakan dalam kitabnya artinya apa? tidak boleh barang siapa yang meniadakan membatalkan setitik meskipun yang paling terkecil coba lantas Anda kemudian mengatakan oh sebelum disalib saya katakan mohon maaf saya harus mengatakan maaf seribu maaf Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda hanya iman itu mengatakan apa di sana tidak akan menempati tempat dia akan menempati tempat yang terendah dia akan menempati tempat yang hinah di dalam kerajaan langit ketika dia membatalkan setitik pun meskipun yang paling terkecil kata siapa kata Yesus oh Anda akan larikan sebelum semua terjadi apa semua terjadi itu sebelum saya disalib wow penyaliban Yesus itu tidak ada takarannya di dalam pengajaran Taurat penyaliban Yesus itu murni takarannya adalah ajaran paganism Taurat di dalam takarannya penebusan dosa sebagai korban penghapus salah itu binatang bukan manusia apalagi Tuhan Anda mencoba untuk menyelisi ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan sebelum aku disalib sebelum aku mati di atas piang salib bung itu ajaran dari Roma coba Anda baca Filipi 5 nomor 2 Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos Theos mana yang menginginkan persembahan manusia Anda tidak akan pernah bisa temukan Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia kecuali dalam malu ujian kepada Abraham dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang eh di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia lalu kemudian Anda mengatakan inilah penghapusan daripada hukum Torah sampai hanya Yohannes oleh karena itu Yesus harus mati di atas piang salib sebagai penggenapan itu semua penggenapan itu bukan pembatalan bung penggenapan itu adalah penyempurnaan Yesus datang menyempurnakan hukum Torah itu apakah penyempurnaan hukum Torah dengan membunuh anak manusia di atas piang salib itu ajaran paganism ya tapi ajaran Torah kita berbicara mengenai ajaran Torah dimana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Torah itu hanya kepada Yohannes itu dimana tidak ada pengajaran itu kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya dikonsili barulah kemudian hal itu Anda benarkan dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat kepada Anda bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu orang Yahudi mana tradisi mana kitab apa di tengah-tengah mereka yang mereka jadikan acung hukum Tuhan yang datang kepada kita sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohannes mengatakan itu ketika pengarang Lukas mengatakan itu dan Anda salah tadi itu bukan kitab Matthius bukan Anda belajar lagi yang mengatakan itu adalah kitab Lukas Anda asal bicara saja tapi Anda tidak memahami data yang sesungguhnya jadi saya katakan sekali lagi kepada saudara Yesus sendiri mengatakan siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dia akan menempati tempat terhina di langit apa itu neraka makanya kalian diusir oleh Yesus nyala daripada aku kalian semua membuat kejahatan siapa yang tidak membuat kejahatan yang melakukan kehendak Bapak apa kehendak Bapak hukum Taurat jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapak siapa yang tidak berlaku kehendak Bapak dia diusir kemana ke neraka mana dalilnya Matthius 13.50 baca itu Pak Jarin ambil konten catat anda boleh menerasikan agama anda silahkan berlata-lata berapi-api anda menjelaskan tapi yang anda jelaskan itu untuk kemudian menyanggak ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Parisi ya percumi percumi anda didukung ajaran Parisi dengan berbagai macam narasi yang anda bangun tapi membantah dengan ajaran Parisi menghantam ajaran Yesus nah bisa Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan setitikpun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil maka dia akan menempati tempat terendah tempat terhina di dalam kerajaan langit siapa itu Kristen Kristen membatalkan itu semua dengan pola yang diajatkan oleh orang Parisi bagaimana dengan Tuhannya sendiri jangan kau menambahi jangan kau mengurangi agar kamu hidup barang siapa yang menambah mengurangi dia mati masih kurang jadi anda kemudian membantah pengajaran Yesus jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan aku datang untuk menggenapi menggenapi itu bukan berarti menghilangkan membatalkan menggenapi itu artinya kalau dia sembilan digenapi menjadi sempuluh berarti semakin buahnya semakin sempurna bukan malah semakin hilang dengan matinya Yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya dan itu anda aminkan jadi sekali lagi saudara saya tidak sedang membahas Injil Filipus saya sedang membahas Injilnya Yesus yang Filipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu baca di dalam kitab saudara itu kisah itu sejarah kolon ceritanya adalah cerita tentang tasul rasul beda katanya sih tapi menurut saya itu bukan jadi ketika anda mengatakan bahwasanya Yesus membatalkan hukum Taurat itu tidak ada datanya yang ada datanya orang parisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib maka hukum Taurat itu batal Yesus sendiri mengajarkan apa? tidak setitik pun dihilangkan lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal berarti tidak boleh batal barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil maka dia akan menempat di tempat terhina silakan anda silakan anda terima keadaan itu ya coba anda renungkan silakan oke saya mau ajak ini ya mengetahui beberapa hal dari Bapak Jumah yang tersayang ya tadi Bapak Matius Limahit 19 berkaitan dengan karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain coba kita pelajari kata user yang merupakan verba yang ditulis dalam bentuk always active searching tip dan kita korelasikan dengan bagaimana penafsiran kasuistik orang Yahudi ya user itu berarti meniadakan meniadakan itu dengan memperluna kemudian juga memperlemah dan lain-lain gitu yang dilakukan oleh orang Parisi dan kita mengikuti perspektif mereka bagaimana penafsiran mereka yang saya katakan tadi itu sifatnya itu kasuistik mereka membuat hukum Taurat itu dapat gampang dilaksanakan karena memperlemah dan memperluna kuasa moral hukum Taurat itu maka mereka disebut dengan menduduki tempat paling rendah menduduki tempat yang paling tinggi artinya secara harafiah itu disebut tak berarti itu penasaran kasuistik ya sebaliknya Yesus itu menyatakan bahwa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat tinggal ya tempat yang tinggi ya tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga segala berita yang merujuk kepada apa yang dinyatakan Yesus itu merujuk kepada hukum Taurat di perjanjian lama dan hal-hal yang segera menyusul yakni rumusan Kristus yang lebih dalam tentang hukum Taurat yang menunjukkan kepada penggenapan sesungguhnya kita bisa bandingkan ini misalnya dalam Matius 5.38 Matius 22 kalau nggak salah pokoknya di antara ayat 34 sampai ayat 34 dan Yesus Kristus itu merujuk kepada dirinya yang akan segera mengajarkan kegenapan Taurat dan revitalisasi yang ia rumuskan itu menjadi hukum kasih hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 20 misalnya di Matius 5 saya tidak keluar dari konteksnya meskipun tadi penjumat membawa narasi lain tapi nanti saya akan jawab itu di Matius 5.20 itu dikatakan bahwa maka aku akan berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang parisi semuanya kamu tidak akan masuk ke dalam kerjaan surga kita bisa melihat ini padanan yang saya katakan tadi bahwa kebenaran yang ada di sana itu lebih tepat daripada hidup keagamaan jadi kebenaran itu lebih tepat daripada hidup keagamaan ini urgensi kekristenan jadi lebih benar bukan berarti lebih mesaran ahli-ahli Taurat yang adalah orang yang menganggap dirinya sebagai pengajar hukum Taurat kemudian mereka adalah parisi yang kemudian orang-orang yang mengaku mengajarkan hukum Taurat mengerjakan maksud saya masuk dalam kerjaan surga itu tidak tergantung pada hubungan Allah dan ini harus diperlihatkan dalam kehidupan dan ajaran yang bersifat mendalam itu ini yang Yesus revitalisasi jadi saya sudah menerangkan dari bagaimana transi interliniasinya berkaitan dengan satu iota itu merujuk pada apa kemudian tadi Bapak Jumbo menyatakan kalau satu iota tidak ada selalu penekanannya penekanannya disana 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 dan disana tapi tidak melihat konteks dekatnya saya pikir ini kesalahan berpikir yang sangat fatal ya kemudian yang kedua tadi juga mana ya Bapak Jumbo tadi menyatakan saya cakap tadi berkaitan dengan sebentar berkaitan dengan nyahlah gitu bahwa mereka yang yang sesat itu nyahlah mereka yang menyebut aku Tuhan Tuhan melainkan dia melakukan Bapak Kudusurga tadi Bapak Jumbo itu menyatakan bahwa karena Bapak Kudusurga merujuk kepada Taurat merujuk kepada Taurat disini juga saya ini kita harus lihat Matthew 7 ayat 22 itu ayat 22 itu merujuk kepada latar belakang yang ada disana jadi kita tidak boleh comok-comok Bapak Jumbo Bapak Jumbo itu tidak boleh mempersamakan persepsi bagaimana kitab yang ada di dalam kepercayaan saudara itu sama dengan perspektifnya kami tidak tentunya karena kita harus lihat latar belakangnya karena setiap ayat itu punya maksud dan tujuan sesuai kontennya dan konteksnya maka sebaiknya ayat ini tidak dicuplik dua ayat saja sebagaimana yang Bapak Kudusurga melakukan tetapi kita mundur sedikit ke belakang kita mulai dari ayat 15 sampai ke 23 saya tidak akan baca karena itu terlalu lama tapi jelas pada konteks Matthew 7 ayat 15 sampai 23 itu tentang pengajaran susah jelas sekali konteks Tuhan Yesus itu memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa nanti akan ada orang-orang yang melakukan abusement tentang pengajaran Tuhan yang sebenarnya mereka ini bertindak seolah-olah sebagai nabi atau pengajar ya itu memang sudah dibutinkan sejarah banyak ajaran sesat yang menentang keilahian Yesus kemudian juga rumusantri itu enggak meskipun dalam perhati kekerasanan hal ini merupakan hal yang dimaksud kepada apa yang dirujuk oleh Yesus Kristus gitu hal ini pula dinegasikan oleh Yesus Kristus dalam Atis 24 jadi seperti yang kita temukan bagaimana kepalesuan itu banyak tentang nabi-nabi palsu yang bersaksi dan lain-lain itu merujuk kepada hal pengajar sesat yang disampaikan Yesus jadi kehendak Bapak di surga itu tidak merujuk kepada kamu harus melakukan hukum Taurat karena kalau dengan demikian maka kontradiksilah isi yang disampaikan Matius ini dengan Matius juga yang menyatakan bahwa semuanya sudah berakhir ketiga jaman Yohanes karena di dalam Matius 11 ayat 13 Matius bukan sendiri Matius 11 ayat 13 Matius berbicara sebab semua nabi dan kita Taurat berubut hingga tampilnya Yohanes jadi tidak mungkin Yohanes mempertarakan dan menyatakan dua hal yang berbeda dan kontradiksi kalau memang Anda menaksirkannya demikian jadi sebenarnya itu adalah penaksirannya itu yang harus holistik jadi tidak ambil satu kemudian buangnya lain gitu jadi apa yang dimaksudkan Pak Juman dalam hal ini dalam rangka menuduh kekristenan ketika kekristenan itu ditangannya dari Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Matius ayat Alkitab itu kontradiksi kekontradiksi yang itu saya pikir lahir dari ketidak mengertian kita tentang konteks dan budaya orang Ibu di pada saat itu dan kemudian juga berkata dengan kata yang Bapak Juman sampaikan tadi tentang yang siapa yang melakukannya itu mendapat tempat paling hina kita harus memahami bahasa mereka karena bahasa mereka itu bukan bahasanya orang Indonesia yang dengan mudah bisa dapat dimengerti karena sangat kompleks bahasa semitik itu sangat kompleks jadi demikian Pak Juman oke saudara harus memahami lebih jauh kitab Anda itu bukan bahasa semitik itu bahasa Yunani bahasa Greek jadi Anda jangan jangan mengatakan bahasa yang ada dalam kitab saudara itu harus dipahami berdasarkan dengan rasa bahasa semitik no itu bukan bahasa semitik bahasa Yunani bahasa Yunani nah kemudian ketika Anda membawa Matthius Anda mengatakan kontradiksi dong ya wajar kontradiksi itu penulis Matthius itu bukan si Levi murid Yesus bukan apa pembuktiannya baca Matthius 9 nomor 9 setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat seorang yang bernama Matthius duduk di rumah cukai lalu ia berkata kepadanya ikutlah aku maka berdirilah Matthius lalu mengikuti dia bukti bahwa pengarang kitab Matthius bukan Matthius murid Yesus itu satu jadi kalau mendapatkan kontradiksi ya wajar namanya juga bukan dirumat Tuhan lalu kemudian Anda mencoba menerasikan Matthius 7 Matthius 10 itu bisa dilihat dari buahnya baca satu perikop kalau Anda mengutip-ngutip katanya Anda yang harus membaca satu perikop dari buahnya itu jelas apa buah dari pengajaran Nabi Palsu memanggil Yesus Tuhan bermujisat dengan menggunakan nama Yesus mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus bernubuat dengan menggunakan nama Yesus itulah buah pengajaran Nabi Palsu agama mana itu agama Anda dari mana Anda mendapatkan agama Anda dari orang Farisi kepada siapa Yesus minta agar gue sepadai orang Farisi Paulus orang mana orang Farisi tokoh dari mana dari Kristen di mana dituliskan kisah parasu 23 nomor 6 masih kurang datanya oke saya tambahkan kalau gitu di dalam kitab saudara jelas sekali ketika saudara mengambil Matius 5 nomor 20 maka aku berkata kepadamu jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar apakah Kristen dengan mempersembahkan manusia sebagai korban penembus salah penembus dosa itu benar daripada dibandingkan bagi ajaran Yahudi tidak apakah dengan orang Kristen menghilangkan hukum Torah maka orang Kristen dihitung lebih benar tidak apa pembuktiannya Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir apakah orang yang hidup secara kafir lebih benar daripada ahli Torah bullshit oke ini bukan Kristen yang dimaksud hidup lebih benar daripada hukum Torah itu daripada hidup dengan keagamaan ahli Torah bukan tidak boleh kemudian Anda mengatakan bahwa saya Matius 5 nomor 20 cerminan pembatalan hukum Torah dan yang benar adalah Kristen bullshit justru Matius 5 20 ini tidak boleh mengikuti Kristen saya bacakan ayatnya supaya Anda tidak paham maka aku berkata kepada kamu aku Yesus jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi yang hidup dalam ahli Torah dan tidak lebih benar dari orang-orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga berarti ada kehidupan yang harus lebih benar daripada orang Kristen oke Paulus ini orang Farisi pendiri agama Kristen harus hidup beragama yang lebih baik dari agama yang diajarkan Parisi yaitu Paulus yaitu Kristen harus itu yang Anda harus paham jadi tidak ada pembatalan hukum Torah di dalam pengajaran orang Israel termasuk Yesus tidak ada jika hidup kebergamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi artinya dari agama yang didirikan oleh orang Farisi maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga nah ini data di dalam kitab saudara yang dicatat oleh orang yang menuliskan tentang Yesus bertemu dengan Matius tapi dia bukan Matius tolong dipahami itu dengan baik kemudian ketika saudara mengatakan bahwa hukum Torah itu berlaku hanya kepada Bani Israel apakah hanya sampai kepada Yohana saja terus apa hubungannya dengan Kristen Yesus datang untuk Bani Israel Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain Yesus meminta hanya ke bangsa muridnya semua bangsa yang dimaksud adalah bangsa muridnya apa pembenarannya lihat di dalam Yosua yang saya katakan tadi Yosua 10 jelas sekali dikatakan di sana nomor 21 pulanglah seluruh bangsa itu kepada Yosua berarti seluruh bangsa yang dimaksud adalah 12 suku bangsa Bani Israel anda tidak punya kapling di sana jadi sekali lagi saya katakan saya kembalikan kepada tema yang tadi bahwasanya Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk tidak meninggalkan hukum Taurat hukum Taurat tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi hukum Taurat adalah perjanjian Tuhan kepada Bani Israel dan juga Bani Yehuda tidak ada uplink untuk Kristen di sana demikian oke mbak Mikhail silahkan ditanggapi cek cek Mikhail Michael Michael oke silahkan ini ada gak silahkan ditanggapi mbak saya boleh ikutan bicara oh Pak Malik ya oke dari mana pak saya Kristen oke boleh silahkan boleh ditambah pak silahkan oke jadi yang dijelaskan oleh Ibu Mikhail dari tadi memang sumah kawan kita gak nangkap karena berbeda sudut pandang tentang hukumnya hukum itu pada mulanya gak ada lalu adanya kapan hukum itu ketika Israel ingin hukum tersebut lalu diberikanlah hukum itu nah dengan tujuan mereka akan taat terhadap hukum itu itu perjanjiannya tetapi pada kenyataan ketika seiring waktu mereka di padang gurun berkelana 43 tahun mereka tidak mampu melakukan hukum itu jadi yang dimaksud oleh Kristus tentang hukum taurat ya itu digenapi itu jauh sudah terbilang ketika Yaakub ya ayahnya orang-orang Israel Yaakub disebut Israel di dalam kejadian 49 ayat 10 dikatakan disana segala ketetapan itu akan berlaku sama sang silo tampil sang silo tampil ya jadi kenapa berlaku sang silo tampil dan kenapa Yesus itu menggenapi hukum itu jadi yang dimaksud dengan menggenapi hukum itu Kristus ya ya Tuhan sendiri itu mewakili manusia melakukan hukum tersebut supaya olehnya manusia yang tidak mampu melakukan hukum tersebut bisa terselamatkan jadi manusia itu hanya bisa selamat karena mengikuti Kristus bukan karena mengikuti hukum itu karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum tersebut itu yang dimaksud yang dijelaskan oleh Ibu tadi ya begitu itu kira-kira silakan ya Ibu Nekai sebelum saya tanggapi dulu mungkin boleh-boleh boleh pak boleh pak silakan oke jadi sudah selamat menikmati 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 apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana lo ya sur tongkat kerajaan Tuhan ini tidak akan berpindah tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari kakinya tidak akan berpindah kemanapun sampai dia yang berhak atasnya itu datang apa tanda daripada kedatangan daripada yang berhak ini tandanya adalah oklum tersebut mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum yang ia bawa bangsa apa yang ditaklukkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel menaklukkan Yudas aja gak bisa jadi jangan kamu menganggap bahwa orang semua bisa dengan mudah didoktrin dan didokma dengan mimbar gereja gak bisa disitu sangat jelas dikatakan yikahat amim artinya seluruh bangsa-bangsa itu takluk kepada oklum yang dimana dia diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa apakah Yesus pernah melakukan itu tidak dia hanya untuk Bani Israel ajarannya untuk diajarkan dia utusan Tuhan kepada Bani Israel aja dia tidak mampu menaklukkan hukum Tuhan wahai Bani Israel aku adalah utusan Bapak kepadamu Bani Israel mengatakan bukan kamu itu anak meriah mentera kamu itu anak hasil dari persinahan jadi anda mimpi kalau anda mendudukkan kejadian 49 itu itu nomor 10 cari oklum yang mampu menakluk hukum kepada bangsa lain oklumnya itulah yang dinubuatkan dalam kejadian 49-10 itu itu segugur-gugurnya dia datang untuk Bani Israel berhasil tidak itu saudara Herdi supaya anda pelajari lagi saya tanggapi ya maaf saya dulu ya pak maaf bang Rid tolong dinaikin itu secara terpentor itu bang Ridho monitor bang Yuan saya oke dilanjut pak oke jadi mungkin semua lupa banyak baca ayat sebelasnya ya tongkat kerajaan tidak akan beranjat dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia sampai dia sang silo datang yang berhak atasnya yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa ini sinkron dengan Yesaya 42 bahwa ia akan memakrumkan memetraikan hukum bagi bangsa-bangsa begitu yang terjadi kepada Yesus yang mengenapi kalau Anda mau bertanya Yesus menguasai dunia iya dia menguasai Yesus menguasai bukan hanya bangsa-bangsa maut pun dikuasai jadi dia dalam konotasi menguasai dunia semua dunia semua manusia yang mau bertobat percaya kepadanya selamat itu bukti bahwa dia mampu memberikan keselamatan kepada semua orang itu bukti kalau Biu berbicara tentang penguasaan seperti Raja di dalam pemahaman Yahudi itu ada dua sudut pandang Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben Daud seperti yang terjadi urutannya Yosef hadir duluan baru Daud Yosef hadir dulu Yosef hadir dulu baru Daud hadir nah demikian juga rencana Tuhan terjadi atas manusia jadi dia datang dalam tipologi Ben Yosef Ben Yosef seperti yang terjadi kepada Yosef dia dijual dia disesah dia tidak disukai oleh saudaranya demikian terjadi kepada Yesus lalu kapan dia menjadi Mesias Ben Daud seperti yang dipahami berperkasa nah di dalam tipologi itu Tuhan kasih contoh kepada manusia hey manusia Mesias itu akan seperti Daud dan Saul ketika Daud dilantik menjadi raja Saul itu masih memimpul menjadi raja atas Israel itu itu tipologinya jadi ketika Daud dilantik oleh Matan menjadi raja atas Israel Saul masih menjabat sebagai raja nah Daud belum bisa menjadi raja secara totalitas tetapi sudah dilantik menjadi raja demikian Kristus Yesus ketika dia hadir 2000 tahunnya lalu dia sudah dilantik sebagai raja kapan Yesus akan menjadi raja secara totalitas atas alam semesta ketika kerajaan dunia ini selesai atau akhir zaman itu sama seperti ketika kerajaan Saul berakhir disitulah Daud menjadi raja secara totalitas atas Israel demikian Yesus akan seperti itu jadi Yesus itu adalah keturunan dari Yikudah tidak bukan dari jalur lain jadi disini sebenarnya tidak imbang dalam diskusi ini kawan-kawan dari sedikit jangan dipotong tidak imbangnya gimana karena dari sudut pandang kawan-kawan tidak satupun memenuhi kriteria untuk bisa layak untuk itu serta kecuali dari kawan-kawan itu ada dari seturunnya dari Yikudah baru bisa dianggap layak kalau enggak ada ya percuma kawan oke saya tanggapi Yesus sabar-sabar sabar saya tanggapi dulu habis ini baru sudah masuk iya selain saya soalnya saya mau ada yang ingin lagi silahkan oke bung anda tidak akan bisa lolos meloloskan Yesus tidak akan pernah bisa dia enggak layak untuk duduk menjadi raja karena dia keturunan Yoyakim itu kena sumpah dia tuh pada baca Yeremia biar anda paham Yeremia 30 sehingga ketika anda mencoba mengambil data di dalam Yesaya 42 sebagai penggenapan kejadian 49 nomor 10 anda akan semakin jauh ketinggalan di sana kenapa Tuhan harus disenangkan resata nafsi jiwaku sebagai Tuhan harus disenangkan kenapa karena saya menempatkan ajaranku semangatku ideku gagasanku ke atas hambaku itu sehingga dia mengatakan apa natatiruhi allau mesfat tentang keadilan coba aku akan menimpan rohku hukum-hukumku keinginanku ideku gagasanku di atasnya agar ide dan gagasanku itu yang berupa hukum-hukum dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini Yesus lakukan anda mengatakan yes itu bullshit Yesus tidak bisa menundukkan Bani Israel maka dia menurut saudara dibunuh di atas tiang salib nanti diserongkan lagi oh itu untuk persembahan yang harum kepada Teos apa nyambungnya yang datang ini yang ada padanya semangat Allah ruhi yang datang dariku kata Tuhan dia akan menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa Yesus menaklukkan hukum apa rupanya dia mati justru hukum-hukum Tuhan dihabiskan oleh Yesus menurut pengejaran Paulus dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya lalu bagaimana dia mau menegakkan hukum Tuhan kalau dia sendiri membatalkannya hukum Tuhan yang mana lagi sementara ketetapan hukum-hukum aturan yang datang kepada Mali Israel melalui Nabi Musa itulah hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa mampu tidak Yesus tidak justru menurut Paulus mati Yesus itu untuk membatalkan hukum Tuhan jadi untuk menggenapi Yesus 4-2 nomor 1 itu kayak mana caranya lihat hambaku yang kupegang orang pilihanku kepadanya aku berkenan aku menaruh rohku ke atasnya dia kepadanya aku berikan kehendakku untuk dia hukumkan kepada bangsa-bangsa Yesus untuk mengajarkan Judas aja gak cangguk bahkan orang-orang di luar bangsa Yahudi hanya disebut sebagai guguk lalu gimana ceritanya menggenap itu sekali lagi saya katakan kepada saudara Herbie Anda terlalu jauh tertinggal Bung silahkan saya mau jawab yang yang tadi itu doara dengan saya karena saya bentar lagi susah di diskusi bentar tadi Pemba Jumoh menyatakan bahwa sebenarnya keselamatan itu diberikan hanya kepada orang yang lebih gitu ya tapi sebenarnya tidak demikian karena Kristus itu melegitimasi karena itu pergilah jadikan semua bangsa murikku dan berkisulam mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus jadi seherat apapun Bapak Jumoh merajut argumentasi bahwa itu hanya untuk Yahudi dengan penafsiran yang salah dengan ayat yang Bapak bawakan tadi dengan tafsirkan yang salah itu tentunya tidak demikian karena rasul-rasul itu juga menegaskan apa yang diberi pada Kristus ini karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu memperoleh justification and sanctification di dalam dua hal itu makanya Yesus mengatakan bahwa semua bangsa tidak bangsa Israel ketika mungkin Bapak menyatakan bahwa tadi oh dia akudus hanya untuk domba-domba Israel kemudian ketika kita berhidupan dengan Matius 28 ayat 19 itu mungkin akan terkesan konotatif negatif bahwa hal ini terlihat bahwa waduh kenapa ini bertentangan gitu sebenarnya tidak itulah pentingnya mengapa saya katakan perlu memerhatikan konten dan juga konteks dari ayat tersebut jadi memang Injil itu diberikan ke seluruh dunia karena orang yang kepada umat yang diberitakan itu mereka menolak itu jadi nanti makanya dalam penafsiran Hermenetika akhir jamannya Kristen dalam eskatologi itu disebutkan bahwa nanti setelah genap dulu semua orang di seluruh dunia yang di luar Yahudi masuk kepada kekersonan artinya tergenapi menjadi orang pilihan kemudian nanti akan menyusul dari bangsa Israel itu sendiri yang tadinya mereka yang terdahulu kemudian mereka menjadi yang terakhir yang tadinya orang yang di luar itu terakhir mereka menjadi yang terdahulu itu dinyatakan oleh Hermen Tuhan kita bisa melihat ini dalam 1 Korintus 9 24, 25, 27 oke kemudian berikutnya aku ingin menegaskan kembali tentang Taurat tadi karena Bapak Jumah sangat sangat menekankan lagi-lagi dan berkaitan dengan satu tidak akan dihilangkan tidak akan dihilangkan gitu saya lebih baik menyarankan belajar prinsip kasuistik dalam pemahaman orang Ibrani dalam pemahaman orang Yahudi gitu agar kita tahu translinernya itu artinya apa dari satu iota yang saya maksudkan tadi apa sebenarnya arti satu iota sebelum semuanya terjadi itu tidak akan dihapuskan gitu lagi dan lagi saya menekankan kepada bahwa kita itu tidak boleh menaksirkan di luar daripada konteksnya oke kemudian yang berikutnya ini yang terakhir ya bentar saya tadi Pak Jumah juga sempat menyinggung berkaitan dengan ini lah yang membutikan bahwa itu Injil yang dibawakan oleh Pak Autos dan Gini itu berbeda gitu saya sebenarnya sudah memberi argumentasi yang sangat mendalam berkaitan dengan apa sebenarnya dimaksud dengan Injil itu ya karena memang kekerasan itu mengakui bahwa Yesus itu merupakan sentralitas dari keselamatan itu yang dapat didapatkan hanya melalui perkabaran Injil itu saja gitu jadi apa yang dikabarkan oleh para murid itu sentralitasnya kepada Yesus Kristus sedangkan Yesus Kristus memberikan muara dan juga inisiasinya gitu jadi kalau tadi ditafsirkannya bahwa oh tidak keselamatan ini hanya untuk Israel kamu jangan pede saya pede karena Yesus berkata semua bangsa jadi kita menjadi pede keselamatan itu dianugerahkan bagi dunia karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengurungkan anaknya itu enggak apakah dunia ini hanya dipenuhi oleh orang Israel kan tidak kemudian juga ucapan Yesus tadi berkaitan dengan relevansinya terhadap ayah tersebut ini tidak kontradiksi tapi penafsirannya harus diperhatikan karena mereka itu menggunakan majas-majas dan bahasa orang-orang semitik yang khas dengan pola pikir dan juga cara oke saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah mendengarkan serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat seru dan juga menarik antara Apologi Kristen seorang pemuda yang sangat cerdas dan juga bersama dengan Ustadz Suma dan kita melihat bagaimana ketika Ustadz Suma terlalu banyak membahas tentang kekristenan terlalu banyak membahas tentang Alkitab dan Yesus Kristus sampai pada akhirnya dia sendiri lupa dengan ajarannya sendiri mengapa demikian kita bisa melihat ketika seorang pemuda Kristen ini bertanya tentang kitabnya Ustadz Suma Ustadz Suma dibuat kelabakan kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari seorang Apologi Kristen ini mengenai kitab dan iman keyakinan dari Ustadz Suma itu sendiri dan bahkan Ustadz Suma mencoba untuk premis lagi mengalihkan pembahasan untuk membahas kembali lagi membahas Alkitab karena dia sadar dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari seorang pemuda Kristen yang mungkin itu sangat simpel untuk dijawab karena itu berkaitan dengan iman dan juga kitab dari Ustadz Suma sendiri dan seharusnya Ustadz Suma sendiri bisa menjawab surah yang dibacakan oleh seorang Apologit Kristen dan juga Ustadz Suma kalau dia seandainya mengerti dan memahami tentang ayat yang dibacakan oleh teman Apologit Kristen ini seharusnya dia bisa menjelaskan dengan baik sehingga teman-teman yang menantikan jawaban dari Ustadz Suma ini bisa mendapatkan jawaban yang valid dan bisa juga merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma sendiri akan tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang pemuda Kristen ini sangat tidak puas dengan jawaban dari Ustadz Suma sendiri karena Ustadz Suma sendiri tidak mengerti dan memahami tentang kitab yang dipertanyakan oleh seorang Apologit Kristen tadi dan malahan Ustadz Suma lagi-lagi kembali mengalihkan pembahasan karena sudah tidak sanggup dan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut dan dia mau kembali membahas tentang atau mengalihkan untuk membahas Alkitab emang emang ada apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kenapa harus lagi-lagi membahas tentang Alkitab dan Yesus Kristus emang kenapa kalau kita juga mau mencari tahu tentang apa yang sama seperti dipertanyakan oleh teman pemuda cerdas tadi seorang Apologit Kristen kepada Ustadz Suma karena itu kan berkaitan dengan kitabnya Ustadz Suma sendiri dan itu juga yang diimani dan diyakini oleh Ustadz Suma sendiri mengapa harus premis untuk kembali membahas Alkitab seperti itu kalau saya melihat seorang pemuda Kristen ini dia sangat tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma dan malah dia mengakui keterbatasan dari seorang pemuda Kristen ini kepada Ustadz Suma karena dia hanya ingin mengetahui butuh penjelasan dari Ustadz Suma karena Ustadz Suma ini kan kerap kali mengatakan bahwa kita penyembah manusia orang Kristen ini penyembah manusia penyembah paulus Tuhan ada banyak latiga seperti itu dan lain hal ketika seorang pemuda Kristen ini bertanya tentang hadis yang yang diimani oleh Ustadz Suma ini yang dimana juga dikatakan Allah memuji memuji Tuhan seperti itu ini kan juga menjadi pertanyaan yang sangat sebenarnya simple untuk dijawab oleh Ustadz Suma kalau seandainya dia mengerti dan memahami akan apa yang disampaikan atau apa yang dipertanyakan oleh teman para apologet Kristen ini tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh teman apologet Kristen ini kami juga menanti jawaban dan penjelasan yang baiklah dari Ustadz Suma mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh teman apologet Kristen ini oke teman-teman kira-kira ini jadi bahan pembelajaran kita semua siapapun kita ketika orang lain mempertanyakan tentang iman kita kita harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu dihadapan mereka dan dihadapan pastinya dihadapan Tuhan dan apalagi itu kalau berkaitan dengan Alkitab yang kita percayai kita juga harus bisa menjelaskan itu kepada mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan pemahaman yang baik benar tentang isi Alkitab supaya tidak ada lagi orang yang mengusik-musik bahkan mengkuliti ayat Alkitab hanya untuk menjadi sarana menyerang iman kekristianan oke teman-teman kiranya video ini kiranya debat ini boleh menjadi suatu bahan jual pembelajaran untuk kita semua untuk kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam iman kita dalam kasih kita di dalam kita menjalin hubungan yang lebih lagi dekat kepada Tuhan kita supaya kita semakin hari semakin diperbaharui diperlengkapi dan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan dan mungkin ini video saya sekian video saya di hari ini sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati